Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa tujuh hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik sepeda motor mulai melalui jalur selatan Nagrek ke Bupatan Bandung pada Kamis pagi. Meski belum terlihat lonjakan kendaraan pemudik diprediksi arus lalu lintas, kendaraan akan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Tujuh hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas pemudik mulai terlihat di jalur selatan Nagrek ke Bupatan Bandung. Meski sudah mulai terlihat, arus lalu lintas masih berjalan normal dan tidak terjadi kepadatan seperti biasanya. Pemudik yang melewati jalur selatan Nagrek pada Rabu pagi masih didominasi kendaraan roda dua yang akan menuju ke wilayah Garut, Tasik Melaya, Ciamis, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di prediksi arus lalu lintas pemudik di jalur selatan Cilenyi hingga Nagrek akan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Para pemudik yang akan melewati jalur ini diimbau mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraannya dan juga selalu berhati-hati mengingat jalur selatan memiliki kontur jalan yang cukup curam.